selamat menikmati ini sudah saya rebus sekitar 45 menit nanti tinggal dipotong-potong aja dagingnya terus ini ini bumbunya ini ada cabai keriting 6 terus bawang merah sekitar 7 7 siu ini bawang putihnya 4 sama cabai kecilnya ini sekitar 7 ya cabai kecilnya sudah sekarang pertama-tama kita potong dulu dagingnya ini dagingnya kita potong-potong dulu ya 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 selamat menikmati 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 kita goreng selamat menikmati 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 oke kita matikan sudah masak ini dia sambal goreng daging pakai bumbu kari ala saya terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati